Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel Jack Iudio Brand, bercanda Oke, dilanjut Heartjet, jet tempur ringan buatan Malaysia Yang akan dibuat Malaysia Diklaim mempunyai kecerdasan sama Ataupun seimbang dengan KF21 Borrome Jadi seperti itulah klaim Malaysia Jadi dengan KF21 Borrome Indonesia itu Malaysia mengklaim dengan heartjet Kecanggihannya sama Bahkan lebih unggul Seperti itu Adanya KF21 Borrome Indonesia Membuat Malaysia sedikit iri Seperti itu dituliskan Karena di Asia Tenggara Cuma Indonesia yang mempunyai proyek jet tempur Sekelas KF21 Borrome Dan Malaysia ingin ikut-ikutan Atau mengikuti jejak Indonesia Adapun KF21 Borrome Indonesia Memberikan iklim kompetisi industri pertahanan Yang baik bagi Malaysia Maupun negara Asia Tenggara lainnya Tapi Brand Malaysia tak mau kalah dengan Indonesia Dari segi apapun Mereka lantas menggandeng Turkish Air Space Industry atau TIA Atau yang kerap dipanggil TUSAS Untuk membuat jet tempur serang ringan Keinginan Malaysia Lantas bersambut Dimana Turki membuka kantor kecabangannya di Malaysia Untuk membuat jet tempur serang ringan Bersama Harjet Malaysia Turki Seperti dikutip dari Bernama Jumat tanggal 26 November kemarin Mengatakan Kami ingin berkonstribusi Dalam peningkatan kapasitas Malaysia Untuk memproduksi pesawat seperti itu Karena Kami melihat Malaysia sebagai salah satu negara terbaik Untuk berkolaborasi secara strategis di kawasan Asia Pasifik Kata Presiden TUSAS Tamel Kotil Saat dirinya menghadiri Pembukaan kantor cabang di Malaysia Seperti dikutip dari Bernama Wah Bagaimana menurut kalian terkehid? Klaim Malaysia yang menyebutkan bahwasannya Harjet terbaru yang akan dibangun di negaranya itu Sama canggih untuk teknologinya Bahkan bisa jadi lebih canggih Silahkan baku hantam di kolom komentar Walau tak sebanding dengan KF-21 Burumai Indonesia Harjet memiliki keunikan tersendiri Jadi setiap jet tempur itu mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing Salah satunya ialah kemampuan dukungan timbakan udara ringan Yang dibutuhkan bagi pasukan darat Secara tidak langsung Turki membuat jet tempur serang darat Dimana akan sangat berguna di masa depan Harjet juga merupakan jet tempur latih Sebelum para pilot menerbangkan heavy fighter Heavy fighter ya Jet tempur kelas berat lah Seperti F-16 Seperti Suka SU-30 Ada Rafale Seperti itu Deretan-deretan flanker lah Ataupun jet tempur kelas berat Jadi untuk training Atau berlatih Nah dikutip dari TUSAS.com Harjet diperkirakan akan ditenang dari dengan satu buah mesin GE F-404-102 Mesin ini cukup bertenaga Dimana bisa membuat harjet melaju Melebih kecepatan suara Alian supersonic Yakni 1,4 match Jadi kemarin Di komen sebelum video mimin yang sebelumnya Ada yang menyebut bahwasannya Turki itu belum bisa membuat mesin Siapa bilang ini Mesinnya menggunakan GE F-404-102 brand Jadi jangan asal mengeksekusi Jadi semuanya sudah bisa digunakan Semuanya sudah lengkap Turki bisa membuatnya Baik mesinnya Baik badannya Baik dia Semuanya lah Radius jelacah Harjet juga dibilang lumayan Yakni mencapai 2.222 km Ia bisa terbang setinggi 39.000 kaki Harjet juga disinyalir akan bisa dipasangi Berbagai macam rudal standar NATO Dan buatan Turki nantinya Uniknya Turki akan memasang Artificial Intelligence AI Sebagai sistem avionik Pada pembuatan jet tempur Harjet Malaysia ini Nggak kaleng-kaleng ngopernin Dimana dengan sistem AI ini Nantinya Harjet bakal lebih mampu Membantu pilot dalam medan pertempuran Kerjasama dengan Malaysia ini Nantinya mengharuskan negeri jiran Memproduksi berbagai komponen harjet Nah ini PR buat Malaysia Jadi komponennya harus dibuat di Malaysia Sedangkan lisensi hingga penjualan Tetap di tangan TUSAS Turki Brand Setidaknya usut punya usut Malaysia akan memproduksi Digember-gemborkan kemarin Memproduksi 15 unit harjet Untuk kepentingan angkatan udara mereka Dimana di lain pihak Indonesia Akan menerima 50 unit KF21 Boromai Ya seperti itu PRN Indonesia menerima 50 unit KF21 Boromai Malaysia akan membuat sendiri Made in dalam negeri 15 unit jet hardjet Yang digandeng Turki Seperti itu Nah usut punya usut PRN Insinyur Turki dan Malaysia Akan melakukan studi bersama Di sejumlah bidang Seperti kendaraan udara tak berawak Atau UAV atau drone Nah drone tempur Seperti lang hitam Jet trainer Ada proyek helikopter Dan program modernisasi Untuk ekosistem penerbangan global Khususnya untuk Malaysia Mengomentari kantor baru Kotil Mengatakan kantor Turkis Aerospace Di Malaysia Akan menjadi kantor engineering Dan desain pertama perusahaan Di Asia Tenggara Dimana perusahaan akan melanjutkan Investasi dan kolaborasinya Di Malaysia Untuk pengembangan teknologi Generasi terbaru Khususnya di lapangan Industri pertahanan Dan penerbangan Sementara itu Azmin dalam sambutannya Mengatakan bahwa Hubungan bilateral Antara Malaysia dan Turki Terus tumbuh dari kekuatan Bahkan baru-baru ini Minggu lalu Pejabat dari MITI Yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Berada di Ankara Turki Untuk bertemu dengan Pejabat Perdagangan Turki Untuk merundingkan Kerjasama Perjanjian Perdagangan Bebas Atau FTA Setelah selesai FTA yang diperluas Juga akan mencakup Perdagangan jasa Investasi dan Perdagangan elektronik Menteri mengatakan Pada Juni Pertengahan Juni tahun lalu Total 13 Proyek manufaktur Dengan partisipan Partisipasi Turki Telah disetujui Dengan total investasi Hingga 510 juta ringgit Malaysia Brand bisa kalian bayangkan Banyak 510 juta ringgit Malaysia Buat netizen Malaysia Bisa Tambahkan lah Berapa nominal 510 juta Ringgit Malaysia Itu kalau dirupiahkan Usut punya usut Menambahkan Pemerintah akan Terus fokus Untuk menarik Investasi Berkualitas tinggi Yang memiliki elemen Yang digariskan Dalam aspirasi Investasi Nasional Malaysia Sementara itu Usut punya usut Duta besar Turki Untuk Malaysia Dr. Merva Seva Dalam sambutannya Mengatakan Bahwa Hanya ada 62 proyek Industri pertahanan Yang sedang Berjalan di Turki Pada tahun 2002 Dan saat ini Jumlahnya lebih Ataupun Mencapai 750 Dari 62 Ke 760 750 Itu banyak sekali Turki Airspace Harus Dilihat Sebagai mercusuar Pengetahuan Pengalaman Dan keunggulan Yang sangat berharga Kami senang Melihat Bahwa perusahaan Industri pertahanan Turki Terlibat dalam Banyak proyek Kerjasama Yang solid Di berbagai Belahan dunia Termasuk Malaysia Seperti itulah Bunyi pernyataan Resmi dari Turki Airspace Industri Pokoknya Tenaganya Ataupun Kehebatannya Digadang-gadang Seperti itu Nah Itu tadi Pembahasan admin Seputar Usut punya Usut Malaysia Mengglaim Teknologi Dalam Jet tempur Heartjet Sama dengan KF21 Burumai Indonesia Bagaimana Menurut kalian Terkait Hawaii ini Silahkan Cerut-cerut Di Kolom Komentar Nah Dan oke Sekian dulu Video dari Amanda Channel Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian Semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Bye